yang terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria juga menghadirkan saksi Anggota Biro Paminal Divisi Propang Polri Agus Saripul Hidayat Dalam kesaksiannya, Agus Saripul Hidayat membeberkan sejumlah kejanggalan pasca pembunuhan Brigadir Yosua diantaranya penolakan dari pihak keluarga di Jambi terhadap jenazah yang dibawa Hendra Kurniawan serta kurangnya berang bukti proyektil peluru di lokasi kejadian hingga CCTV yang rusak Ada kejadian di Jambi atas penolakan dari keluarga terhadap jenazah yang dibawa Pak Hendra Kurniawan untuk dibuka dengan tim, eh bukan ini, Leo, Leo, Leo Itu kejanggalan yang kedua Ya, yang kedua Kenapa bisa terjadi dan kenapa tidak ditolak dan kenapa menolak gitu tidak diperintahkan itu kemudian Kemudian tanggal 12 kami dengan tim secara bersama-sama melakukan mendatangi TKP malam hari Di sana ditemukan ada beberapa barang bukti yang kurang seperti proyektil peluru kemudian arah tembakan karena saat itu langsung kami olah TKP dengan pihak lapor Sementara itu, saksi lainnya yang juga anggota Biro Paminal Divisi Propan Polri Radi Tehernawa mengungkapkan Biro Paminal tidak diperbolehkan mengambil atau mengubah barang bukti suatu tindak pidana Padahal dalam dakwaan Hendra disebut menyuruh anak buahnya mengambil CCTV di kompleks Duren 3 yang saya tanya Majelis sebarang bukti ini terambil atau diambil nah kalau gitu bertanya bisa enggak bisakah orang Paminal ya dari pimpinan ini mengambil bisa tidak bisa enggak di dalam peraturan ini tidak diatur seperti itu tegas kan bisa lo tidak diatur berarti tidak boleh kan begitu saja iya betul iya tidak bisa tidak bisa tegas, terima kasih sebelumnya saat diperiksa penyidik Radi Teher menyebut Hendra Kurniawan melanggar aturan karena tidak ada surat perintah penyelidikan untuk kasus pembunuhan Yosua namun di sidang kuasa hukum Hendra memperlihatkan bukti adanya surat perintah penyelidikan saksi Radi Teher mencabut keterangan di BAP Tim Liputan Kompas TV, Jakarta